Dari satu pun itu orang tua saya mau nikah, dada semua. Mau bayar otter, mau bayar rampan, dada semua. Karena kenapa jenis saya ini? Saya tahu. Selebgram ajutan pribadi ditetapkan jadi tersangka penipuan. Selebgram ajutan pribadi atau akbar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Terhadap tersangka, kita kenakan pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Ungkap Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahdudi dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu 15 Maret 2023. Polisi menangkap Muhammad Akbar atau selebgram pemilik akun etajutan underscores pribadi. Akbar ditangkap terkait penipuan hingga 1,3 miliar rupiah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kasat reskrim Polres Metro Jakbar, Kombol Andri Kurniawan. Dia mengatakan Akbar ditangkap terkait penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan, kata Andri saat dikonfirmasi pada Selasa 14 Maret 2023. Andri menjelaskan, penangkapan selebgram ajutan pribadi ini berawal dari adanya laporan warga pada November 2022 lalu. Dia menyebut, Akbar diduga melakukan penipuan hingga merugikan korban kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Yang pasti ada laporan awal, terjadi November 2022 terkait kerugian 1,3 miliar rupiah, dengan kerugian lebih kurang 1,3 miliar rupiah, ucapnya. Andri menyebut, Akbar diamankan di Makassar. Saat ini, yang bersangkutan masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Yang bersangkutan adalah selebgram. Sementara, masih berproses di kita. Kita amankan di Makassar. Ujar Andri